Mas, bisa lihat sebelah situ? Iya, merah kan? Saya agak males lihat ke situ karena ada kepala perempuan. Normal, Mas, dari situ rambutnya sampai ke warna abu-abu itu. Saya nggak berani lihat karena di belakang tinggi. Dari tadi selama Pak Ustadz berbicara itu di sebelahnya memang ada sosok yang iya, iya, iya. Ya, gitu ya. Nisa! Nah, pemirsa. Sekarang saya berada di Kota Malang, ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan ini. Dan saya akan menelusuri saksi bisu misteri yang ada di Kota Malang. Penasaran... Ngomong aja terus. Penasaran kan? Misteri yang ada di Kota Malang seperti apa? Tapi saya akan jalan-jalan dulu di sekitar Kota Malang. Pemirsa. Tiba-tiba saya berada di... Dalam rumah. Saya ada di mana? Saya perasaan tadi saya naik Formula 1 tadi. Pemirsa tadi. Tiba-tiba. 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 Perintik pemirsa. Malang, salah satu kota yang memiliki banyak peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu banyak kejadian peristiwa kota Salah satunya adalah bangunan tua Belanda ini yang dibuat pada tahun 1816 yang dulunya merupakan kantor pemerintahan Belanda Bangunan ini memiliki tiga bagian yang terdiri dari bangunan utama, sayap kanan, dan sayap kiri Masing-masing dari bangunan tersebut memiliki cerita misterius tersendiri Menurut warga sekitar, tempat ini sering sekali terlihat sosok wanita Belanda dari balkon atas bangunan utama rumah ini Di bagian belakang rumah ini pun sering sekali terlihat aktivitas keluarga Belanda dalam wujud yang menyeramkan Walau tak terawat, bangunan ini masih sering digunakan untuk aktivitas pemotretan Dan tak jarang orang-orang tersebut mengalami kerasukan di tempat ini Pemisah, saya tiba-tiba ada di rumah kosong dan biasanya kalau di rumah kosong itu mesti ada sesuatu, ada something wrong, ada mystery Ini seperti lorong yang perlu kita lalui Ada apa? Hit Eh, Mas Ukel Hei Lagi ngapain disini? Saya juga gak tau Tadi waktu itu aku di luar, terus aku di dalam Tiba-tiba aku masuk di ruangan rumah ini yang kosong ini, tiba-tiba nongol Pak Risa ada disini? Iya, soalnya disini menarik banget Mas Jadi bangunannya asik, terus mungkin salah satu hal yang bikin Mas Tukul datang kesini tiba-tiba ada disini juga Mungkin mereka Oh, kok kok ada energy yang ada di rumah ini, kayak seolah-olah menarik saya? Mungkin kalau misalkan kita lihat secara langsung memang tenang, tapi kalau dilihat dari mata lain sih, mulai kan? Baru kamu bilang kayak gitu, udah mulai Ya, jadi tadi saya kesini, karena melihat bangunannya itu bangunan Belanda, terus saya ya udah, saya inisiatif untuk mengajak sahabat-sahabat saya Mas Tukul Iya, si lima orang anak kecil, bule itu, Belanda itu, dan jadi pas saya ajak si ini, kok mereka semua kayak ketakutan gitu Oh, kenapa? Kenapa, katanya, kan tadi saya nanya juga, kenapa gitu, ternyata di dalam sini enggak cuma ada itu aja Mas Tukul Ya, itu tadi ada sesuatu yang bunyi-bunyi gitu ya Mas, ya? Kita kesana aja Tuh kan, udah kerasa disini Tuh kan, udah kerasa disini Jadi saya bisa lihat Mas, kalau dulu tuh suasananya rame banget, banyak meja Ada yang goreng saya, ada yang goreng saya, Moe bisa, Moe bisa lihat sendiri Moe bisa Saya melihatnya disini banyak banget meja Meja, udah gitu, terus ada londo-londo Mas Oh, boleh Ya, Belanda-Belanda gitu ya Kalau melihat dari zaman dulunya, mungkin saya sih melihatnya kayak perkantoran ya dulunya ya Pusat pemerintah atau apalah, ada semacam kantor dan orang-orang yang punya kepentingan di daerah sini Saya pikir sih semua tempat yang kosong dalam jangka waktu lama itu mengundang mereka untuk berkumpul disini Ya Dan suasananya juga kan gelap, kosong, ada beberapa bangunan gitu Belum lagi ke belakang itu pasti seru banget Mas Tukul Ada hal-hal yang negatif nih waktu itu enggak ada ya, terjadi hal-hal negatif apa gitu enggak ada ya Mungkin sih kayaknya masih sama seperti kasus-kasus yang terjadi pada bangsa-bangsa Belanda di daerah lain Apa misalnya? Mereka menyebutnya Nippong Oh Nippong telah membinasakan kami Oh Wuh, udah mulai panas disini Iya Wuh Apa gitu ya Kita lihat sebelah situ Ayo, ayo Ada misalnya Ada berapa orang yang ditembakin sama Nippon-Nippon itu? Kayaknya enggak tembak sih Mas Apa? Lebih ke Mereka agak sensitif sebenarnya kalau dengar Cuman Nah tolong jangan dengarkan dulu ya Tolong Peter juga pergi dulu lah dari sini ya Ya, Yansen, Hans, Henrik semuanya pergi dulu Itu Mereka lebih banyak pakai pedang Oh, pakai pedang Oh, pakai pedang Jadi enggak pakai itu Kayaknya bangunan disana lebih oke sih Mas Kalau mau tahu yang katanya sih disana ada semacam kuncen atau yang dituakan bahkan orang-orang yang, bukan orang ya maksudnya makhluk-makhluk Belanda yang ada disini juga menuakan dia gitu Nah, pemirsa Sepertinya Mbak Risa mengajak ke arah sebelah kiri Ayo Sepertinya ada kepala perempuan Ayo, ayo Nongol Mas dari situ Rambutnya sampai ke warna abu-abu itu Tidak Rambutnya sampai ke warna abu-abu Kisah Tidak Kisah 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 Mbak Risa Kisah Kisah Pemirsa banyak warga sekitar percaya bangunan ini merupakan tempat bermukim seorang siluman ular. Di tempat ini pula sering sekali terjadi kerasukan yang pernah dialami tim masri dunia lain. Terima kasih telah menonton! Kalau sosok-sosok aneh sering juga, itu kalau yang di depan itu yang saya biasa jaga itu biasanya ada orang wanita yang kadang turun dari atas, itu mundar-mandir gitu. Terus yang di sebelah sana, yang ke kanannya itu juga ada dua orang, itu laki sama perempuan. Terus kadang-kadang kalau setengah tiga malam gitu nggak tahu kadang-kadang ketok-ketok gitu. Ceritanya kan saya punya teman dari pusat, main-main kesini dengan ceweknya, habis itu dia foto-foto, ceweknya yang dipoto, dia bisa menghadap ke dia gitu. Padahal dia nggak bahas waktu dipoto, dia bisa nengok sendiri gitu. Saya jauh semua di sana, di luar sana, mereka nggak mau masuk ke sini. Kenapa? Teman-temannya nggak mau masuk? Kenapa ya? Mari kita lihat lagi. Coba ini dibawang gitu ya. Sambil naik pelan-pelan. Iya. Di pojok itu gimana? Iya, jadi sebenarnya tadi, waktu saya udah mulai masuk ke sini, betul apa kata orang-orang, karena saya melihat ada sosok ular yang sangat besar. Panjang, tapi kepalanya dari sini ke sini, oh manusia, perempuan. Di ekornya ular, tapi kepalanya terkuat. Apa ya, semacam terlihat cukup mengerikan sih, Mas. Hanya saja, kayaknya semua yang ada di sini tuh nurut sama beliau. Dan tadi saya coba berkomunikasi sedikit, tolong, karena kami tidak akan mengganggu. Dia agak kaget dengan kehadiran kita malam ini. Dan saya minta tolong, kami tidak akan mengganggu dan kami hanya numpang lewat sebentar, gitu. Saya bilang gitu, itu berubah jadi sosok perempuan yang sangat cantik. Dan emang benar, dari situ baru kelihatan kalau dia memang pantas di, maksudnya dijadikan ketua lah. Iya, karena emang cantik banget dan berpakaian seperti putri, gitu. Ada yang ikutin kita, Kak. Iya. Kita gak akan lama kok. Bentar ya. Kayaknya rasanya, energinya pengen kita lihat cepat. Ayo, lihat. Ini harus ke sana, tuh. Energinya sudah ke sana. Selain kan, Mas, jadi ngerasa lebih gerah, gitu, misalkan di dalam tempat seperti ini. Padahal kita udah di atas, ya, udah dingin udara. Cuacanya juga kan, di sini dingin, gitu, kotanya. Tapi kita ngerasa gerah banget. Biasa nengok-nengok gitu, ya. Ya karena banyak banget, lebih banyak daripada kita. Oh, Allah, mohon gede lah, ya. Gimana? Apa yang dirasakan? Apa, ada yang terjadi apa di sekitar sini? Mas, bisa lihat di sebelah situ? Iya. Eh, merah. Saya agak males lihat ke situ, karena... Mungkin ini emang... Emang kalau kita masuk ke satu tempat, ada ngetes-ngetes lah. Coba bisa lihat saya enggak, bisa lihat saya enggak, kayak gitu. Oh, ya, coba kamera. Iya. Dan kalau di situ, ada kepala perempuan. Ayo, ayo. Nongol, Mas, dari situ. Rambutnya sampai ke warna abu-abu itu. Wow. Jadi kayak, udah. Sudah nyata lama-lama kok di sini, ya. Terima kasih atas pertunjukannya. Wow, kamu yang dilihatin, ya. Iya. Enggak apa-apa. Tapi yang lain mungkin ngerasain, ya. Nggak, Risa, ini mungkin pertanyaan ini ditunggu juga ini. Kenapa kok mereka enggak mengizinkan kita lama-lama di sini? Iya, karena... Lalu ada angin, ada angin. Ada angin. Siring, gitu. Karena mereka terbiasa dengan suasana yang segini, yang dingin, gitu. Terus tiba-tiba ada, kita datang, terus kita datang dari tempat lain, terus ada aura apa gitu yang dibuang ke sini oleh kita. Jadi, udah cukup, gitu. Sama mungkin kayak kita, macem-macem. Udah ada yang angin tadi. Iya. Udah yang lewat tadi. Ler. Sudah-sudah, kata, sudah-sudah. Sudah cukup. Nah, pemirsa, sepertinya saya juga pengen nawarin Mbak Arisa untuk ngajak bapak jalan-jalan di kota Malang ini. Oke. Gimana tawaran saya? Menarik. Menarik. Di first, was ready atau saya dulu? Siapa dulu, ya. Masuk dulu, deh. Masuk dulu, deh. Jadi, ya. Saya kan nggak jagain mas tukel di belakang. Wah, wabah biasa. Iya. Ini wanita yang benar-benar bilang tanggung jawab. Nah, ini laki-laki yang berani menjawab tapi nggak berani tanggung. Aduh. Ada, ada. Risa! Tadi barusan sekelabat ada yang lewat di sana. Jangan lupa. Terima kasih. 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 Pemirsa beberapa waktu lalu di tempat ini pernah diadakan uji nyali dan banyak sekali kejadian ganjil dan aneh terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, mas malah tidur. Ya apa kok nih kira? Gimana sih? Ditungguin dari sana muter-muter. Buruan, buruan kesini kesini. Gak tau ya enak-enak tidur di sini. Ini di Malang. Apa? Perasaan saya tadi tuh saya sama Risa. Eh? Eh? Mana? Tiba-tiba ada dua pasang pangeran dan putri dari dunia ngayib. Tadi barusan sekelabat ada yang lewat di sana. Apa nggawe-nggawe kita keseluruh kesana? Enggak, sekelabat tapi... Apa yang dikatakan mbak Citra Pima bener-bener tadi begitu ada suatu di sana. Iya ya? Iya. Sesana yuk? Apa kita kesana, mas? Gana ya? Kalau diajak Pawasan, mbak Citra Pima terawang-terawang itu paling senang. Oh silahkan Pawasan dan... Enggak, enggak bisa. Mas Tukul depan. Mas Tukul depan. Mas Tukul, mas. Misalnya, tolong awasi mas Tukul, tapi kabur. Iya, iya. Masukul, dari sini kan gak jauh nih, saya mau ngasih tau gerbong yang disebut gerbong maut, salah satu gerbong maut. Ini tambah seru lagi ini. Bagi penasaran Pemirsa Dirma dan penanganan saya, gerbong maut yang menewaskan ratusan berjumlah. Yaudah kalian, teman-teman yang mau ngajak kalian. Yaudah kesana aja deh, disini buntu. Oh ini gerbong mautnya gerbong. Oh, coba deh. Itu penulisannya, gerbong maut. Salah satu di antara tiga gerbong maut ini pernah digunakan oleh militer Belanda untuk mengangkut 100 orang tawanan pejuang-pejuang Indonesia. Salah satu benda yang paling menarik di tempat ini adalah gerbong maut. Sebuah gerbong yang mengangkut 100 orang pejuang yang dimasukkan paksa ke dalam gerbong tersebut oleh penjajah Belanda dari Bondowoso sampai Surabaya dengan semua pintu dan jendela dalam gerbong tertutup rapat. Hanya terdapat 12 orang yang selamat dalam tragedi gerbong maut ini. Menurut warga sekitar, di gerbong maut ini sering sekali terjadi residual energi seperti terdengar suara teriakan dan juga hentakan kaki. Terima kasih. Oke, saya ingin... Saya ingin... Kemenah, kemenah. Kemenah, kemenah. Yuk. Laper. Makan. Penasaran. Kayaknya Pak Ustaz Surah pulang hotel. Dipikirisnya. Gak ada masih penasaran. Ayo. Saya ga berani liat karena... Wuh... Di belakang tinggi... Mata melotot terus kayak apa ya... Mata merah. Mata merah. Mata merah. Mungkin... Ada sebagian dari mereka yang menganggap kita menantang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa bangunan hotel di daerah Lembah Dieng, Malang ini merupakan salah satu bangunan yang menyimpan banyak misteri di tempat ini. Hampir 20 tahun proses pembangunan, namun bangunan hotel ini tak pernah selesai. Banyak sekali kejadian misterius di tempat ini, seperti aksi bunuh diri, warga sekitar yang kerasukan, serta penapakan sosok misterius berwujud binatang. Selain itu, di beberapa sudut di ruangan ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkannya sebagai ajang pesugihan. Di tempat ini pun didominasi oleh pasukan berkuda dengan wajah manusia yang sering mengganggu para pemancing di sekitar tempat tersebut. Mana sih mas tukul? Aduh, ngajak ke hotel. Saya juga enggak tahu, kan biasanya hotel itu pewa, perusir, rapi, enak, alamannya, tetapi tiba-tiba nyampe di sini, saya juga bingung. Jangan-jangan ini permainan Pak Ustadz sama Mbak Cikgu, hari maring. Enak aja, mas tuh aku sendiri yang mau ngajak kan Ustadz ya, matal aku gak usah. Iya, katanya makan di hotel, mewah, makan enak. Iya, ngelindur nih waktu itu. Kan orang itu biasanya bintangnya bintang 4, ini malah bintang 19 nih, hotelnya. Tadi saya begitu, saya masuk, tadi rinding. Tadi siapa-siapa loh? Ini saya paling demen, kayak gini kulah paling demen. Paling demen. Pokoknya paling demen. Paling demen terusnya, saya gilannya, ini duluan aja gak apa-apa silahkan gitu. Saya itu kan se-make up sahaja, make up sahaja. Iya, gini aja, mas tukul kan mau ngerti di sini. Nanti masuk tuh duluan. Oke. Oke, saya duluan lari dulu. Tidak banget. Hah? Hah? Ayo udah. Ayo, ayo, ayo. Ayo cepetan. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Sebenarnya kalau saya ngeliat, ini memang bener hotel yang belum jadi ya. Iya. Tapi saya liat, Mimik, sebuah hotel yang mewah, mas. Bener. That's why. Exactly. Ini lantainya saya liat merah, karpetnya. Terus banyak resepsionnya juga ada di situ. Seperti hotel beneran. Jadi sebenarnya gini, mas tukul dulu, saya sudah pernah datang ke sini. Sudah pernah datang ke sini, ada peserta uji nyeli, tapi juga lokasi ini jauh di atas. Dan penelusuran itu juga dimulai dari sini, penampakan-penampakan itu dibelakang itu juga banyak. Tapi sosoknya ya laki-laki, anak-anak berlarian, seperti itu. Temenin ya. Hah? Aku kepengen di situ, ada sesuatu yang menurut saya sangat menarik banget. Apa itu? Di pojokan sebelah kiri dari hotel ini. Coba itu sana. Jadi gimana? Ustadz. Take care ya. Take care on the way ya. Salam buat semuanya. Nah pemirsa. Pak Ustadz lagi mencari lokasi sendiri dan apain yang dia lihat. Tapi saya mau ujar Tabimo, tidak mau kalah dengan Pak Ustadz. Saya berdua ingin berangkat sendiri-sendiri dengan Ustadz. Oke, yuk. Gimana? Energi yang ada di hotel mewah ini ya. Nah Mbak Citra ini, energi ya Pak Ajain yang di sini. Kita sudah di atas, tapi kan beda hawanya. Mbak Citra sudah bisa melihat apa Ajain? Jadi sebenarnya gini Mas Tukul. Setiap ruangan ini memiliki rasa yang berbeda. Kalau yang sebelah sini dingin, yang sebelah sini agak panas. Karena kenapa di sini sosok. Kalau kastral lebih banyak energinya panas atau laki-laki. Kalau di sini kekuang? Ini kosong, kosong. Yang di sini panas laki-laki. Yang arah ke depan sana banyak anak kecil. Karena tadi saya dengar ada suara anak kecil ketawa. Tapi lari-larian seperti main petak. Negatif atau positif? Yang anak kecil? Ya. Anak kecil positif. Tapi yang namanya juga Maluk Astra. Kalau kitanya sendiri tidak. Ini kan akan merasa risih ya. Ya, ya. Terus nantung begitu. Kan kita membaca di sini. Wih, serem. Eh, ini kayaknya. Diatuh Mas. Kami sih ada tangga di lojok atas. Ini sebenarnya ditutup nih. Kenapa ya ditutup ya? Aaaaaaah Iiiih, kebiasaan ya? Ini pernah kemana aja sih dari tadi? Lu malah kaget. Bukan apa penampangnya. Kamu kok ada di sini? Saya kan emang dari tadi di sini, Mas. Oh, misalnya di tadi sih ada di sini. Ini? Berarti dari tadi nyanyi? Iya dari tadi di sini. Serang banget dulu, Mbak. Banyak apa? Ada apa aja nih dibanding-banding di sini ada apa aja. Tertarik ke sini tuh. Ya di sini lagi-lagi ya... Tadi saya nguping-nguping sih ada suara yang bilang. Karena anak kecil, emang bener. Mas ini, apalagi di belakang. Lalu saya aja sampai agak males gitu menengok ke belakang. Misalnya saya penasaran sekali. Bagaimana yang ada di dalam. Saya kepengen duluan keluar dari sini. Baru juga mau bilang silahkan. Silahkan, silahkan. Ladi, Mas. Baru pas lagi ya. Dulu, Mas. Baik. Jadi menelusir di sini, kepala-kepala ya? Ada yang kepala. Maksudnya mereka semua gini. Jadi kayak semuanya kayak... Ini nampaknya tiduran di tengah gitu dong, gak bisa lewat Wah biasa Ya silahkan Ini Kok ada yang tidur, disini ada yang tidur kayaknya ada yang tidur Ada yang tidur kayaknya disini, ada yang ngorok Mas itu tuh luar beneran, itu memang ada yang tidur Colek, dicumpet Saatnya gede banget ya Jadi ada di belakang aku gak? Ada yang kayak tidur, kan biasanya kayaknya tuh merinding terus belakang kiri ini kanan sama kiri Mbak Eh Apa ya? Iya Ya rupanya Mungkin si bangunan ini selain dipergunakan oleh mereka juga dipergunakan oleh manusia juga ya Karena kayaknya banyak orang yang berbuat tidak-tidak Makanya yang ada disini, semuanya Semuanya Gambar-gambarnya Maksudnya bukan semua gambarnya mas Gambar-gambarnya Ya 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 Bentar lu Bentar ngomong dulu Bentar ya Udah anak kecil mas itu Oh iya Iya Ini aku kayak emaknya anak-anak kali ya Iya Iya jadi Yang ada disini juga Ya Gambar ini udah menggambarkan bahwa disini sering digunakan Eh tunggu Negatif, 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 negatif Ini kalo gak percaya nih pemirsa ya Jadi pada saat bercerita itu di Anak-anaknya bener banget Wah Iya Gajak main metaku umpet Kenapa nih kok kayaknya gak berani Iya saya lebih baik begini saja Mungkin Mas Tuko sama Mbak Citra ngeliatnya ke belakang aja gak apa-apa Kalau saya gak berani liat karena Wuh Di belakang tinggi Mata meloto terus kayak apa ya Mata ini merah Mungkin Mungkin Ada sebagian dari mereka yang menganggap kita menantang Loh Weh ada yang gini Weh Pak Misha ada yang bilang Weh Weh Loh Loh Ada yang bilang gini Weh Weh Kita gak akan ngapa-ngapain kesini Kita cuma ikut Sebentar Terus kita balik lagi keluar Di sana ada siluman ular Enggak Cabut aja Enggak kak Karena disini tempat yang sering dipakai buat ritual yang agak-agak negatif Jadi sebaiknya jangan disini Dan kita tidak membawa apa-apa malam ini Iya Tadi mereka Walaupun kita udah mencoba untuk baik-baik Datang kesitu dan minta izin Kayaknya mereka gak mau gitu Memang banyak orang kesini Tapi dengan membawa persyaratan atau apalah setidaknya yang bisa disuguhkan kepada mereka Dan kita datang malam ini gak punya tujuan untuk itu Nah ya Jadi lebih baik Ya kita menceritakan aja sejujurnya kali dibawah ya Menyempurnakan kehidupan mereka Dari tadi selama kalau saya berbicara itu Sebenarnya memang ada sosok yang iya Iya Itu positif ya Ya Tadi menambah ngeri aja lokasinya ini suasananya tambah mencekam kayaknya ada suara malam-malam sendiri ada suara kayak ring ikan kuda gitu Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Kok disini sih Kok saya dikira makhluk goib sih Tadi gak akhirnya renggang-renggang sendiri Memang kurang kerjaan Saya kan lagi ngimlamun Disini suasananya sangat damai Damai banget Ini bener resign nih Oke kalau gitu kita penelusunan Aja disitu ya Ini soalnya Tolu banyak suara Pemirsa ada bunyi Kayak renggang kuda yang saya lihat Yang saya denger Kayak gitu Ya Pak Ustad Oke kesana ya Silahkan Ya ikutin Pemirsa yuk Biar tahu apa yang ada disitu Saya melihatnya sih Hampir kayak apa ya Seperti peternakan gitu ya Pak Ustadz soalnya banyak yang Tujuh rupai Ya Pak Ustadz ayo mari kita ke sebelah mana ya Sebelah sana Sini ayo Sana coba Dari tadi tuh Selama saya sendirian Pak Ustadz Semuanya kayak ada di belakang saya tuh ada yang jalan Seperti seorang perempuan Dan walaupun perempuannya tidak sebesar saya Itu masih disitu dia Guyang-guyang sendiri tuh Iya Itu perempuannya satu Guyang-guyang sendiri Jadi ngumpet ya Perempuannya sebenarnya tinggi besar Dan ikutin dan Seolah apa ya Ini lagi-lagi Seperti Guide buat saya dan Pak Ustadz Jalan kesini Tadi saya denger suara Bawa apa katanya kesini Mungkin karena memang kebiasaan Orang-orang yang datang kesini tuh membuat sesuatu kali ya Enggak jadi gini Kalau saya sikapin sih Saya dapat Mungkin bisa dikatakan bisikan ya Bisikan atau apa ya Bisa dikatakan Karoma atau elehal Kenapa Bentung sekuat dan semegah ini bisa terbengkalai Jadi dari tadi ada bahasa sedekah Banyak hal yang perlu disampaikan Yaitulah Berbagi sesama Mahfud Tuhan Mungkin bisa bersedekah, bersedekah dan sebagainya Itu amal perkuatan yang mungkin nantinya bisa akan Menyempurnakan kehidupan mereka Dari tadi selama Pak Ustadz berbicara itu disebelah ini memang ada sosok yang iya Iya Itu positif ya Yuk kak, Mbak Risa yuk Kita ke belakang Ke belakang dari hotel ini Lewat sini Mbak Risa yuk Dan disini Frekuensinya lebih Lebih banyak lagi Lebih banyak banget gitu ya Lebih banyak lagi Dan dengan di jam segini sih emang Mungkin saat-saatnya mereka untuk bermain dan beraktifitas mungkin lebih banyak jadi Daripada siang hari Sebenarnya agak gak peduli sih sama kita dengan adanya kita Karena ya ini Ini bukan ruang pribadi mereka Ini adalah seperti fasilitas umum Nah taman kayak gitu ya taman Dan siapa aja boleh kesini gitu Cuman Itu hak mereka Kalau kita melakukan sesuatu yang aneh mungkin bakalan mengundang reaksi mereka Tapi karena saat ini ya kita hanya datang dan melihat ya Pak Ustaz hanya soan gitu sama mereka Jadi ya Memang ini terlalu mewah Terlalu mewah Terlalu mewah Terlalu mewah saya lihat Dari penggiatan mata saya sendiri Terlalu mewah Mungkin Mbak Risa Mbak Risa Mbak Risa Lah Kemana Mbak Risa Ini seberantai itu Mbak Risa apa Penghuni sih Oke udah gak gitu gak apa-apa Saya akan melanjutkan Penelusuran Tentang lukisan saya Karena ini tambah seru lagi Tentang lukisan itu Ayo Tentang lukisan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton